Intro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama tim penggerak PKK Kabupaten Rijalobong Selasa pagi 11 Februari 2020 membagikan kartu identitas anak kepada para siswa sekolah dasar di Kabupaten Rijalobong Beberapa sekolah yang menerima pembagian KIA pada pagi itu yakni SD 8 Batu Galing, SD 134 Pelabuhan Baru, SD 96 Air Merah, dan SD 89 Tanjung Beringin Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Rijalobong Muradi menunturkan pihaknya membagikan KIA kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Rijalobong sebagai salah satu bentuk efisiensi dan efektivitas penyaluran Hal ini memudahkan para wali anak yang tidak perlu lagi mengantri secara perseorangan di kantor Dukcapil guna pengurusan KIA Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rijalobong Fitri Hertika Sarihijazi menunturkan saat ini sudah sebanyak 10.000 KIA yang telah diterima oleh anak-anak di Kabupaten Rijalobong Fitri juga menjelaskan berbagai manfaat yang diterima anak saat memperoleh KIA mulai dari kemudahan administrasi saat pengurusan KTP dan pendaftaran tabungan hingga manfaat sebagai jaminan perlindungan bagi anak Pada pekadi ini kami sengaja mengajak tim Bukaten Rijalobong Fitri untuk penyerahan kartu KIA ini salah satu inovasi dari Dukcapil kerjasama dengan Bukaten Rijalobong Fitri kami dari Bukaten Rijalobong Fitri selama ini sudah pernah muncul makanya kami kerjasama dengan Bukaten Rijalobong Fitri kami ajak Bukaten Rijalobong Fitri untuk penyerah KTP dan KIA kami harapkan semoga seluruh anak Rijalobong seluruh anak khusus yang dari pernah sekolah sampai dengan kekuatan belas itu setelah memiliki kekiaan untuk menjelaskan anak ini salah satu untuk perlindungan anak seandainya terjadi hal-hal yang tidak baik semua sudah sudah berlatih, saya datang satu dari Sampil kami mengejar bola secara politik, bekerjasama dengan dikenas kami sampaikan ke dikenas untuk sampaikan listrik untuk Bukaten Rijalobong Fitri jadi tidak satu-satu wiratan di sini jangan ada wali kelas jadi kolektif kami minta dengan Bukaten Rijalobong Fitri untuk menyampaikan pada seluruh sekolah menyampaikan data-data untuk sampaikan sampaikan kami siap untuk mencetakkan KIA dari anak-anak wajib dan salah satunya tadi untuk perlindungan anak perlindungan anak ini kita juga mendoakan anak-anak tidak terjadi apa-apa karena dia ada kesasar ataupun terjadi apa-apa si anak membawa kartu tersebut dia bisa memperlihatkan identitas ketika dia sebenarnya ada ditanya oleh masyarakat kalau ditanya oleh kepolisian dia cukup melihatkan identitas karena dari kartu identitas itu ternyata langsung link karena nama orang tuanya ada di situ alamatnya juga lengkap ada di situ nik, nomor kakak semua ada di situ jadi salah satunya untuk memperlindungan itu saja salah satu perlindungan anak Dukcapil bisa, bisa, bisa jangan lupa mampu jangan lupa mampu bisa, bisa jangan lupa jangan lupa jangan lupa mampu maka kita tidak ter results kita ma kalian kita mah bu